Kuputuskan satu impian, aku ingin jadi Hafiz Qur'an Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar anak-anak bapak yang salih-salihah? Semoga kita semua selalu diberi kesehatan, hidayah, serta keistiqamahan dalam berinteraksi dengan Al-Quran Amin Kembali lagi bersama Pak Ahmad dalam pelajaran Tahfiz dan Tahsin Kegiatan kita hari ini adalah Muroja'ah surah At-Tahrim ayat ke-5 Kemudian menambah hafalan ayat ke-6 dan ke-7 Dan yang terakhir kita akan membahas hukum-hukum Tajwid Namun sebelum itu semua seperti biasa Mari kita awali kegiatan hari ini dengan berdoa terlebih dahulu Bismillahirrahmanirrahim Amin Amin Baik Setelah ini silakan ananda saksikan video pembelajarannya sampai selesai Dan jangan lupa pastikan ananda sudah berbudu dan di tangan ananda sudah pegang Al-Quran A'udhu billahi minash shaytani rajeem Bismillahirrahmanirrahim A'sah rambuhu in tolqa kunn an yubadilahu aswaja A'sah rambuhu in tolqa kunn muslimat 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 Muemina Quangitah Quangitah MONA M bipolar Stop ayan Menteri 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 Khairun low Ya ayyuhaladiyna amalukuhu anfusakum wa ahliyukum naara Waquduha annaas walhijara, alayha malayiketa unhilaadun shidad La yafoon Allah maa amarahum wa yaf'anun maa yukmarun Ya ayyuhaladiyna kafaru laa ta'paziru liyawm Inna maa tujizawna maa kumtum ta'amalun Baik, pada pertemuan sebelumnya kita telah belajar materi terkait hukum bacaan, mat, dan cara membacanya Khususnya pada hukum bacaan mat'arid li sukun Nah, pada kesempatan ini kita masih akan membahas hukum bacaan mat dan cara membacanya Khususnya pada hukum bacaan mat'jaizmun fasil Seperti biasa, sebelum bapak memberikan contoh Sedikit bapak akan jelaskan terlebih dahulu Apa itu mat'jaizmun fasil Yang dimaksud dengan mat'jaizmun fasil Iyalah mat'tobi'i atau mat'asli Bertemu hamzah di lain kata Cara membacanya dipanjangkan 2, 4, sampai 5 harokat Nah, sekarang kita akan langsung masuk ke contoh Hukum bacaan mat'jaizmun fasil Silakan anda perhatikan surah at-tahrim ayat ke-6 Disini terdapat mat'tobi'i atau mat'asli Bertemu dengan hamzah di lain kata Cara membacanya Disini Pak Ahmad memanjangkan huruf nunnya Kurang lebih 4 harokat Kemudian contoh berikutnya Di sini juga terdapat mat'tobi'i atau mat'asli Bertemu dengan hamzah di lain kata Cara membacanya Perlu diperhatikan Bacaan panjang pada mat'jaizmun fasil ini Harus seragam Misal Apabila di awal kita memanjangkan sampai 4 harokat Untuk seterusnya kita harus memanjangkan sampai 4 harokat juga Di surah yang sama Begitu juga sebaliknya Seperti itu Bapak rasa cukup sekian untuk pelajaran tahsin kali ini Semoga anda semua sudah faham Dan bisa langsung dipraktikan Ya ayyuhal nadhina amanu Anfusakum wa ahlikum naro speakers Warakatuhannya Dun concern Sebenpat steering memanjang ép huyokat Al-Fatihah Demikian pembelajaran tahfiz dan tahsin hari ini Semoga kita semua dimudahkan oleh Allah Dalam menghafal, menjaga dan mengamalkan Al-Quran Amin Ya Rabbal Alamin Baik, sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini Bapak ingin mengingatkan Ananda semua Agar selalu menjaga solat lima waktu Muroja'ah hafalan Membantu orang tua di rumah Dan jaga kesehatan Mari kita akhiri pembelajaran hari ini Dengan sama-sama melafalkan Alhamdulillah dan kafaratul majlis Alhamdulillahi Rabbil Alamin Subhanakallahumma wa bihamdika Ashhadu an la ilaha illa anta Astaghfiruka wa atubu ilayk Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi Rabbil Alamin Alhamdulillahi Rabbil Alamin Alhamdulillahi Rabbil Alamin